Usai menjalani rangkaian pemeriksaan, Satserse Narkoba Polres Jakarta Barat langsung menetapkan artis sinetron Steve Emanuel menjadi tersangka kasus kepemilikan narkoba jenis kokain. Artis yang membintangi sejumlah judul sinetron ini langsung menggunakan seragam tahanan narkotika berwarna hijau. Mantan suami Andi Soraya ini disangkakan memiliki kokain seberat 92,4 gram. Dari pengakuan tersangka, barang haram tersebut dibawanya dari Belanda ke Jakarta pada tanggal 11 September 2018. Kokain diselipkan di dalam kotak handphone, kemudian dibungkus kain putih, serta diletakkan di antara tumpukan baju di dalam kopernya. Steve Emanuel juga mengaku telah mengkonsumsi narkotika sejak 2008 lalu. Bisa membentukkan artinya kita menjaga bahwa yang tersangkutan adalah membawa tarotika. Intim langsung masuk ke bawah di apartemen tersebut, kemudian kita berbeda ternyata yang tersangkutan ada di satunya. Satunya ada balet atau alat untuk disepokan nyaman yang memasak. Untuk kasus yang ini, kita sudah melaksanakan surveillance dan mendapatkan informasi sejak 11 September. Kita cek tersesuaian alat bukti yang ada dengan keterangan tersangka ini. Memang yang bersangkutan menyampaikan bahwa membawa barang ini dari Belanda. Pada tanggal 11, ada tiketnya, kita ada konsumsi silent, tapi untuk memasakkan. Pada saat itu yang disangkutan membawa barang, baru kita bisa laksanakan penangkapan berapa hari yang lalu. Steve Emanuel ditangkap di lobi apartemen kondominium Kintamani di kawasan Mampang, Perapatan, Jakarta Selatan. Selain kokain, polisi juga mengamankan satu botol kaca untuk menyimpan kokain, serta satu buah alat hisap narkotika dengan nama balet. Tersangka Steve Emanuel dijerat Pasal 114 Subsider Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup.